Sempat saya menciptakan alat, thorax pump namanya, itu low pressure continuous suction. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengemukakan bahwa sebenarnya saat sekarang ini sudah saatnya untuk menghentikan COVID. Oke kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Dr. Gunawan Silih Hadi, host dari podcast Jarak Jauh O3K, obrolan orang-orang kesehatan. Podcast ini fokus pada masalah-masalah kehidupan dan masalah kesehatan. Narsumber kita kali ini adalah Dr. Witi Rahjo, dokter spesialis paru konsultan. Selamat malam, Assalamualaikum Dr. Witi. Silahkan menyapa viewer para pemirsa di channel ini, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa sekalian. Terima kasih banyak kepada Dr. Gunawan yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk sedikit berbicara mengenai seputar kesehatan. Terima kasih Dr. Witi, saya yang berterima kasih. Saya juga mendapat kehormatan. Kita mulai sebagai pembuka, sebagai icebreaker. Coba Dr. Witi ceritakan tentang masa kecil yang masih berkesan sampai sekarang. Kisah masa kecil apa-apa ada. Ya, terima kasih Mas Gun. Masa kecil itu yang penuh keperhatinan ya. Karena kami bertujuh itu anak-anak cukup banyak. Sementara orang tua sebagai guru SD, baik ayah maupun ibu. Dan saya sebagai anak nomor enam, itu ya termasuk anak yang sangat patuh. Jadi, istilahnya di rumah itu ya enggak ada pembantu. Pembantunya ya anak-anak ya. Jadi, mulai kecil itu ya sudah membantu orang tua bekerja sehari-hari. Sampai SMA. Kejanya apa saja itu misalnya sebagai contoh? Nyabu atau kepel atau apa? Atau nyuci? Ya, semua. Oh, semua. Ya, semua. Ya, terutama pekerjaan yang di rumah yang dikerjakan oleh ibu. Ya, yang begitu ya. Membak air. Memasak. Marut kelapa itu. Itu kalau pagi siang. Kalau malam nanti nginjet bapak. Ya, anak berbakti lah. Ya. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke, makasih. Dokter Witi lulus tahun 1980 ya. Coba ceritakan hal-hal yang mengesankan lah. Tentang kehidupan ketika baru lulus sebagai dokter umum waktu itu. Kenapa kau milih medan itu? Saya kira jarang ya lulusan UGM-nya ke medan itu. Iya, betul. Betul. Ini memang menurut saya juga luar biasa dan tidak terduga. Jadi, saya itu sejak koas itu memang sudah bercita-cita ingin segera menikah. Begitu lulus, saya itu inginnya menikah secepatnya. Jadi, jalannya tentu harus cari kerjaan. Nah, Agustus di Wisuda, jadi dokter. Agustus itu juga saya berangkat ke medan karena mendapat tawaran di rumah sakit di medan. Rumah sakit swasta untuk menjadi dokter jaga di rumah sakit itu. Maka, ya tanpa berpikir panjang, saya langsung menerima-menerima awaran-awaran itu. Ya, bisa dibayangkan betapa dulu itu dari Jogja ke Medan. Naik kereta api dari Jakarta. Itu di kereta api, tanya-tanya sama penumpang-penumpang kesehatan sebelah. Berani ke Jakarta, eh ke Medan. Saya tidak menyangka dapat pertanyaan seperti itu. Belum tahu Medan ya, Pak. Medan itu, wah, bisa orang makan orang. Seperti itulah kira-kira percakapan di jalan. Wah, tapi saya memang sudah bertekad bulat apapun akan saya jalani demi cita-cita itu tadi. Ini segera menikah. Jadi, langsung pertama di dokter jaga di rumah sakit, kemudian baru ke puskesmas atau daftar ke pegawai negeri atau bagaimana? Ya, sambil bekerja itu, mendaftar ke pegawai negeri oleh pemilik rumah sakit itu yang cukup orang, sebagai orang kuat ya, mengurus bisa masuk ke puskesmas di wilayah Medan. Iya, jadi pagi ke puskesmas, terus sore, malam ke rumah sakit itu. Berarti nyonya dapat orang Medan atau baru Medan atau baru Jawa? Saya berangkat ke Medan itu sudah tunangan terlebih dahulu. Saya mendapat talon istri, kebetulan kawan sekolah di SMP dulu. Jadi, satu tahun di Medan, baru kemudian menikah. Pengalaman selama dokter jaga itu gimana? Ada yang mengesankan? Oh ya, itu tadi, jadi dokter jaga itu memang, apa ya, boleh dikata, sangat berat sebetulnya ya. Karena saya satu-satunya dokter jaga-jaga. IIGD atau dokter? Lebih ke arah IIGD atau dokter di luar? Nah, kebetulan rumah sakit itu tidak terlalu besar. Jadi, dokternya hanya satu yang mengurusin semuanya. IIGD semuanya ya. Kemudian, mengapa dokter IIGD memilih spesialisasi paru? Ada hal-hal yang memicu atau kejadian sesuatu yang mengesankan sehingga pilih spesialis paru? Ya, jadi saya termasuk orang yang terlambat mengambil spesialisasi. Nah, karena semula saya sudah punya empat orang anak. Jadi, cita-cita saya untuk berkeluarga, untuk mendapatkan anak terpenuhi, terkabul ya. Tapi, di sisi yang lain, saya menjadi ketakutan. Takut kalau saya sekolah, saya tidak bisa membiayai sekolah. Tapi, kemudian ketika saya usia 35, itu batas boleh spesialisasi, saya itu pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja, saya ketemu dokter Bagaswoto yang sudah masuk rasiologi, dokter Henry Kusumo. Kemudian, adik saya sendiri, sudah spesialis. Jadi, terhenyak saya. Terhenyak. Kok saya belum apa-apa. Maka, begitu saya pulang kembali ke Medan, saya uruslah untuk masuk. Sebetulnya ada dua pilihan, penyakit dalam dan paru. Jadi, memang, ya itu bidang yang paling mungkin lah pada saat itu yang bisa saya masuk. Ternyata, yang testing duluan, bagian paru diterima. Jadi, ya sudah, saya langsung masuk paru. Penyakit dalamnya bakal. Oke, kemudian, kalau sebagai konsultan itu, bagaimana prosesnya? Jadi, di paru itu ada beberapa divisi dia. Saya masuk divisi intervensi. Jadi, ya ada sekolah waktu itu, tapi tidak terlalu formal. Cukup mengumpulkan tulisan-tulisan. Kemudian, menjadi pembicara di tingkat nasional maupun internasional. Dan dapat tentukan paru. Sebagai, berarti waktu itu sudah tidak dipusulhas lagi, kan? Tugasnya pindah. Iya, pindah. Jadi, pindah ke Rumah Sakit Pusat, Mata Malik. Mata Malik. Nah, sebagai konsultan paru, tentunya Dr. Widi banyak menghadapi kasus-kasus berat. Kasus, apa aja nggak pengalaman yang mengesankan tentang pasien yang kasus-kasus berat? Ya, jadi, di bidang intervensi ini lebih khusus lagi di bidang penyakit pleura. Oh, pleura. Jadi, saya sangat tertarik dengan bidang ini. Karena cukup banyak tantangan di situ. Mulai dari penggunaan alat, sempat saya menciptakan alat, thorax pump namanya, itu low pressure continuous suction, tekanan rendah. Itu saya ciptakan. Sebetulnya tidak murni ciptaan saya, karena pada saat saya masuk paru itu, sudah ada contoh-contoh alat tersebut dari berbagai merek, mulai dari Eropa, Jepang, China, dan bahkan Indonesia. Tetapi, menurut saya, alat-alat itu memang rawan rusak. Jadi, saya ciptakan sistem tertentu, sehingga dia tidak mudah rusak. Nah, alat itu kemudian saya produksi, saya jual di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di patenkan? Ah, belum sempat. Belum sempat dipatenkan, baru sekitar 340 unit yang sudah terjual. Tetapi, kemudian, diskon tinggi, karena orang yang ahli membuat alat ini, karena dia dari bahan stainless steel. Jadi, meninggal pula dia. Dan untuk mencari penggantinya, sampai hari ini belum bisa, belum ketemu. Jadi, sehingga saya putuskan untuk tidak membuat lagi. Terus, kalau pengalaman, misalnya, saya nggak tahu kalau tentang pleura yang kurang mendalam, itu untuk kasus-kasus kalau mistata se-sea paru itu di lebih ke arah brocheoli, gitu-gitu, atau yang penyakit pleura yang parah itu apa? Itu ada, umumnya ada dua, ekusi pleura, keda cairan, dan satu lagi plemotorax. Oh. Jadi, dua-duanya itu yang di bidang pleura. Saya kira kita ya nanti bisa kembali lagi. Jadi, alat baru tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian, dokter Rupidi banyak terlibat di dalam penanganan COVID-19 kemarin itu sebagai karena di pleura itu kan lebih karena alveonia atau apa, gitu-gitu, ya. Di mana, dong? Nah, jadi di rumah sakit kami itu yang dipercayai untuk memegang kasus pleura, eh, kasus COVID adalah dokter paru. Iya, iya. Jadi, sejak kasus pertama yang kami tangani tanggal 14 Maret 2020, itu kami yang menangani. Sampai sekarang, nah, awalnya memang paru yang berperan, tapi kemudian karena kasusnya makin banyak, maka keterlibatan dari sejauh yang lain, penyakit dalam, kemudian anestesi, dan anak, opi, dan lain-lain juga makin banyak terlibat. Sehingga akhirnya, ya, kami menjadi suatu tim yang besar yang menangani COVID itu sampai sekarang. Bagaimana reaksi dokter Widi atau pandangan dokter Widi? Waktu itu kan banyak teman sejawat yang meninggal itu atau sebuah tenaga kesehatan. Apakah ada temannya yang meninggal yang di lingkungan situ atau tidak? Kalau tidak, gimana reaksi dokter Widi situasi saat itu? Ya, jadi kasus pertama yang kami rawat itu adalah sejawat dokter paru yang akhirnya meninggal. Pada waktu itu terus terang saja kami kewalahan karena akhir kasus pertama COVID itu kami belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Bagaimana menegakkan janusnya, bagaimana penatalan sernaannya, dan seterusnya. Itu kami belum tahu apa-apa. Begitu meninggal itu dalam rawatan sekitar empat hari saja meninggal. Padahal sejawat dokter paru. jadi sangat luar biasa. Tetapi yang sampai hari ini sebenarnya sangat menyedihkan adalah COVID ini meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, artinya dari segi terutama dari ekonomi, kita ini sebenarnya sekarang sudah terpuruk menurut saya. Jadi dari segi kesehatan saja, sekarang ini kalau kita lihat rumah sakit kami itu kan rumah sakit pusat. biasanya karena pasien-pasien yang datang itu umumnya hampir 100% adalah pasien BPJS. Nah, maka itu lampunya kok mati ya? Oh ya? Lampu matikan ya? Oh ya? Nah, pasien-pasien BPJS ini mungkin mengalami kesulitan ketika sakit tetapi tidak mampu membayar diuran. Nah, itu dugaan ya? Iya, dan saya lihat juga di rumah sakit yang lain sama. Pasien BPJS-nya juga sedikit. Nah, itu dari segi kesehatan. Dari segi yang lain ekonomi, kalau kita lihat orang-orang berjualan itu banyak yang tutup. jadi secara keseluruhan ekonomi kita ini sebenarnya sekarang sudah terlalu. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan bahwa sebenarnya saat sekarang ini sudah saatnya untuk menghentikan COVID. menghentikan COVID dalam arti yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana menghentikan COVID? Alasannya tadi COVID dihentikan supaya semua masyarakat bisa bergerak melakukan aktivitas sehari-hari secara normal supaya kegiatan ekonominya bisa kulit. Nah, kalau tidak dilakukan sekarang, saya takutkan nanti orang meninggal bukan karena COVID, tapi karena kelaparan. Rusia saja sekarang sudah menghentikan ekspor gandum. Sehingga negara-negara yang tadinya mengimpor gandum dari Rusia menjadi kurangan gandum. Tentu akibatnya kelaparan. Nah, kelaparan ujung-ujungnya juga akan mematikan tentunya. Jadi, bagaimana sekarang cara menghentikan COVID ini sekarang? Sekarang juga. Jadi, COVID harus kita anggap saat sekarang sebagai penyakit yang biasa. Satu. Yang kedua, COVID tidak berat. Dua. Yang ketiga, biar saja COVID itu menular karena kalau lah menular, dia ringan dan tidak membahayakan. Supaya itu tadi aktivitas ekonominya bisa berjalan normal. Akan tetapi ada tapinya. Tapinya adalah bagi orang-orang yang terkena tetapi grade-nya berat. Nah, kalau sekarang kan pemerintah masih mengurusin yang grade sedang. abis lah duitnya. Jadi, yang ditanggung pemerintah mestinya yang grade berat saja. Grade berat saja itu dalam jumlah mungkin hanya sekitar 5% dari jumlah kasus. Jadi, sedikit. Jadi, di restriksi lagi sangat sedikit. orang-orang yang berumur orang-orang yang ada komorgi dan selanjutnya. Dengan demikian, maka pemakaian masker tidak perlu lagi. Kemudian social distancing tidak perlu. jadi, supaya aktivitas itu betul-betul normal. Nah, kalau bisa dilakukan saya yakin proyek penungguan ini akan segera pulih. Nah, sebenarnya kita sebagai dokter juga terkena dulu dampaknya. Karena sekarang jumlah pasien yang kita rawat juga hanya sedikit di rumah sakit. Jadi, bagi dokter-dokter dan tugas itu juga honornya anjlok. Honornya anjlok perawat-perawat. Ya, nanti kalau lama-lama rumah sakit bangkrut, ya, malah hilang pekerjaan. Nah, jadi itulah pertimbangan mengapa COVID ini harus dihentikan. Harus dihentikan sekarang juga. Ya, sebagai pandemi, sebagai pandemi. Atau sebagai pandemi. Ya, sebagai pandemi. Saya juga punya pemikiran yang sama, terutama dengan varian Omikron segala itu kan, itu kan, kalau delta kelihatannya memang banyak yang berat. Ya, kalau kasusnya itu. Kalau sekarang kan sudah ringan. Jadi, saya pikir begini, jadi, pemakaian masker segala itu diturunkan ketika keluarga. Jadi, pada keluarga yang ada komorbit di situ, ada lansia, terus dengan DM, dan lain-lain, ya, mereka kalau di rumah pakai itu. Jadi, yang melindungi lansia, orang yang rentan, itu ya, anggota keluarganya. Jangan diserahkan ke masyarakat, nanti ekonominya lumpuh. Iya kan? Tapi kalau kamu harus jaga orang tuamu atau yang di rumah, syaratnya gimana? Ya, pakai maskernya mana di rumah? Ya, artinya itu. Jadi, yang keluarga di mana ada komorbit, ada yang rentan, apalagi belum divaksinasi, ya itu mereka bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai kena penularan. Itu nomor satu. Yang kedua, mungkin saya amati BPJS menurun itu juga karena ini. Terutama untuk rumah sakit kelas A, kelas B. Kelas C masih lumayan. Karena apa? Sekarang BPJS itu ketat. Jadi, jenjang apa namanya, jenjang referral itu, rujukan, itu ketat. Jadi, kalau dari musuh mas, tidak boleh langsung ke kelas B. Apalagi kelas A kalau rumah sakit seperti Atamalik itu kan. Nah, itu harus ke kelas B dulu. Atau paling tidak dari rumah sakit kelas C. Nah, itu yang membuat pasiennya menurut drastis. Di Purwajo juga begitu. Rumah sakit umum Purwajo ada dua. Kelas C dan kelas B. Yang kelas B ya megak-megak. Tapi, rumah sakit swasta. Jadi, kelas B, kelas C-nya ada yang pemerintah satu. Yang lainnya itu swasta. Yang swastanya lumayan. dan dokter-dokternya praktek suruhnya di rumah sakit kelas C sekarang. Jadi, mereka kan boleh praktek di tiga tempat itu. Nah, mereka prakteknya di rumah sakit kelas C. Jadi, dokter-dokternya nyebaran gitu. Jadi, rumah sakit swasta hidupnya dari situ. Tapi, kelas B-nya megak-begal. Apalagi, kalau rumah sakit kelas A, ya pasti. Saya nggak tahu nanti. tapi secara ekonomi saya setuju kalau apa namanya. Itu perlu dilenggarkan supaya segera mulai ekonomi nyaman. Di depan rumah saya itu banyak sekali pedagang kaki lima makanan. Tidak hanya di depan rumah saya, di Purworejo itu banyak sekali pedagang makanan kaki lima ini. Itu bukan saya bangga, tapi itu kan mereka terpaksa sebenarnya kan. mungkin mereka pihaka dari sektor formal yang lebih gede gajinya. Yang boleh ada, bangga. Nah, itu ya cukup untuk hidup aja. Jadi, cukup yang menggembangkan yang menggap-menggap menggap-menggap. Saat nafas. Oke. Nah, sekarang kita beralih lah. Tidak hanya COVID-19. Apa tantangan, salah satu tantangan terbesar yang dokter Widi hadapi selama ini dari dulu sampai sekarang itu tantangan hidup yang terbesar itu apa yang pernah dihadapi dan bagaimana mengatasi tantangan hidup? Tantangan hidup, saya itu termasuk orang yang suka bekerja keras. Sudah sejak kecil dulu ditanamkan untuk bekerja keras. Jadi, sebenarnya tantangan itu kan selalu ada. tidak. Jadi, saya tidak pernah boleh dikatakan mundur terhadap tantangan itu. Kalau tantangan, ya, tantangan ekonomi, tantangan keluarga, itu selalu ada. Tapi, termasuk yang tabah lah. Kalau tantangan ekonomi apa ada itu? Sebagai contoh misalnya, apa ada? Dokter Widi. Ada. Sudah pasti ada. Kita kan manusia biasa. Punya keinginan. Nah, punya keinginan itu ya macam-macam. Ya, ingin beli mobil, ingin apa. Itu kan tantangan juga sebetulnya. kalau keinginan kita lebih besar dari kemampuan menjadi tantangan. Itu contohnya. Jadi, ngatasinya kerja keras terutamanya. Ya, kerja keras. Dan pantang menyerah. Pantang menyerah, ya. Nah, berandai-andai juga ini flashback. Jika dokter Widi dapat memutar waktu dan berbicara dengan diri sendiri ketika berumur 18. Jadi, dokter Widi sekarang ketemu dokter Widi pada waktu umur 18. Apa yang Anda nasihatkan kepada Anda yang umur 18? yang umur 18. kalau boleh flashback, jadi ternyata manusia itu sebaiknya mempelajari agama dengan bagus, dengan cukup agama. agama, ya. Kalau misalnya seperti Islam, itu sebenarnya pendidikan keagamaan yang lebih dalam itu diperlukan. Kalau kita dulu kan SD, SMP, SMA kan sambil lalu, ya. pelajaran agama itu kalau menurut saya seharusnya ya lebih dalam lagi. Sampai orang itu betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, saya termasuk di lingkungan keluarga yang tidak terlalu dalam keislamannya. Sehingga ya kemampuan membaca Al-Quran itu sangat kecil, sangat minum. Sangat minum. Jadi, itu yang harusnya menurut saya diimprove ya. Pendidikan agama itu harus menjadi hal yang pokok. Bahkan sejak SD. sangat penting menurut saya. Saya dengar-dengar bahwa mau dihapus di sekolah. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tantangan negara kita itu menurut saya belum pas. Belum seperti yang saya inginkan. Terus saya ngajak pimpinan yang sampai hari ini belum. Sebenarnya ya, karena kita ini banyak agama, tidak masalah untuk memperdalam agama masing-masing. Silahkan. Nah, Islam berdalam Islam yang berdalam dan seterusnya. Jadi, yang penting adalah pendidikan akhlak itu harus nomor satu. Akhlak sangat penting. Nah, kalau dari keluarga saya hanya mendapatkan ya, kamu harus tidur nomor satu. Yang kedua kerja keras. seputar-seputar itu saja. Tetapi sebenarnya kan akhlak itu bisa dikembangkan lagi dengan lebih baik, lebih dalam. Nah, itu kalau diperoleh dari agama yang agama masing-masing itu mempunyai kiblat atau pegangan kepada kitab suci masing-masing tentu akan bagus. Jadi, kalau dihilangkan tentu itu berseberangan. Ya, berseberangan. menurut dokter Widi tidak cukup dari keluarga saja. Kan mereka pandangan pemerintah atau yang saya dengar-dengar itu entah benar atau tidak. Itu urusan keluarga itu. Itu bagaimana? Kurang menurut dokter Widi. Salah besar. Salah besar. Negara ini harus bertanggung jawab secara keseluruhan. Bagaimana manusia Indonesia itu mau dibentuk? Itu tanggung jawab negara. Bukan keluarga. Keluarga ikut bertanggung jawab sudah barang tentu. Tetapi negara harus bertanggung jawab bagaimana dia mendrive pelajaran. Jadi, atau apa namanya sekarang. Itu menyusun materi ajar itu kurikulum supaya manusia Indonesia itu berakhlak. Sekarang Indonesia kalau menurut saya terpuruk. Akhlaknya terpuruk. Nah, itu tantangan besar. terbukan. Ya, terpuruk ya. Tapi kalau dibandingkan negara lain banyak yang lebih terpuruk. Misalnya Thailand itu saya lihat. Thailand lebih parah ini. Tapi ya nggak nggak usah dibandingkan Thailand. Itu sekilas saja belum tentu benar juga tanggapan saya. Sering ke Thailand nggak? Nggak, dulu kan tugas saya kan di India, New Delhi. Oh, iya. Iya kan? Dan wilayahnya itu termasuk Thailand dan kita kalau waktu itu kalau kita naik itu seringnya pakai Thai Airways. Jadi dari Thai ke Myanmar atau ke Indonesia sering pakai Thai. Itu hanya kita biasanya hanya sempat ke hotel saja. Tidak kemana-mana. Tapi secara sekilas itu saya juga pernah liburan sama istri, keluarga, sama istri. Malingga itu. Sampai ke Pataya itu LGBT itu sudah sudah berserkan. Oke lah, itu tantangan. Nah, sekarang saya tanyakan ini untuk mengeksplorasi pemikirannya. Jadi kita perlu banyak berandai-andai juga. Nah, jika dokter Widdy bisa ngobrol dengan tiga orang baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Kira-kira siapa yang dokter Widdy ingin ajak ngobrol untuk diskusi atau ngobrol? Nomor satu itu Ustadz Abu Somad. nomor dua Mahathir Muhammad. Mengapa Ustadz Abu Somad terus kemudian Mahathir dijelaskan sedikit alasannya itu? Beliau-beliau itu merupakan sumber ilmu agama, agama Islam dalam hal ini. Jadi kita bisa mencontoh perilaku dengan supaya orang-orang itu menjadi lebih baik. Yang ketiga siap. Taruh Abdul Somad Mahathir. Yang ketiga barengkali Pak Gunawana. Ya jangan. Kan ini sekarang sudah bisa ngobrol. Pak Gunawan harusnya bikin autobiografi. Jadi nanti atau ya semacam biografi lah. Kan banyak pengalaman yang belum terungkap nih dari Pak Gunawan sendiri. Ya itu nanti itu kalau saya sekarang kan jadi narasumber dokter Widi jadi saya yang tanya yang cerita dokter Widi kalau saya cerita nanti saya oke jadi yang ketiga siapa? siapa ya? mungkin kisaran Ustadz-Ustadz lah Ustadz yang sekarang ini yang gondang kan Ustadz latih sebangsa itu jadi kita ini kan sekarang ini kan tinggal menjalani sisa-sisa hidup sisa-sisa hidup walaupun sisa-sisa tetapi mungkin kemaknaannya sangat tinggi. jadi dalam rangka mengisi kemaknaan itu maka sisa-sisa itu harus bisa diisi dengan baik ya dengan mendekatkan diri kepada yang kalik dengan jalan itu tadi lebih intens lagi mempelajari dan mengamalkan kitab kalau barangkali itu yang jadi tantangan sekarang ini ya mungkin gak terlalu lama lagi seumur kita ini akan berakhir jadi itulah tantangan sekarang kalau dokter Widi misalnya ini ada orang yang memberi uang dokter Widi 10 miliar misalnya apa yang Anda akan melakukan dengan uang itu ya 10 miliar besar sekali ya mas ya ini besar jadi kalau misalnya kalau 1 miliar dokter Widi punya ini kan 10 miliar misalnya jadi 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 maksud saya gini kalau uang bukan faktor bukan penghalang misalnya uang itu bukan penghalang apa yang ingin dokter Widi lakukan supaya mengisi waktunya itu dengan baik walaupun saya itu sebagai dokter profesinya tapi sebenarnya saya menginginkan pendidikan saya mulai TK SD dengan pendidikan yang Islam yang Islam yang Islam sehingga pendidikan yang dimaksud itu bisa diisi dengan pendidikan yang sangat mendasar kalau menurut saya supaya anak didik itu menjadi betul-betul berakhlak dia itu menjadi betul kemanapun nanti mau melanjutkan sekolahnya seperti pendidikan dasar itu WDK SD paling tidak itulah dua itu kita bangun terus datangkan guru-guru yang berkualitas untuk mengajar di situ sangat penting menurut dokter Widi apa pelajaran paling berharga yang dokter Widi bisa serap dalam hidup ini pelajaran yang paling penting yang berharga yang perlu dipelajari dari sekian lama nampaknya kejujuran itu nomor satu orang harus jujur kemudian yang kedua agar supaya kita itu mempunyai semangat untuk hidup maka kita harus mempunyai perasaan bahwa kita itu hebat bukan berarti kita mau menyombongkan diri tidak tetapi untuk supaya memacu kita untuk selalu dari waktu ke waktu menambah kemampuan jadi berubah kemampuannya sehingga ingin hebat itu dapat terwujud kemudian yang ketiga ya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak luput tidak pernah luput dari kehendak yang di atas jadi apapun yang terjadi ya kita jalani saja saya kira itu Pak Bung terima kasih kalau ini Pak B.J. Habibie kan membuat film tentang apa namanya kisah beliau dengan Bu Ainun kalau misalnya dokter B.D. punya kesempatan kemampuan uang tidak masalah kira-kira kalau membuat film itu temanya apa tema film ya tema film yang menggabarkan apa sisi dokter B.D. yang ingin dikenalkan di luar di luar pertanyaannya berat apa ya ya tentang penemuan atau tentang apa gitu atau selama ini nangani pasir di mana atau di mana besar ya jadi kalau sesuai dengan profesi ya sebenarnya saya masih ingin mengembangkan atau memperdalam bidang berubah ini bidang berubah jadi saya melihat di Indonesia maupun bahkan di luar sana itu penatalan sana berubah itu masih masih banyak kendala jadi saya setiap hari memang sampai hari ini masih mengajarkan menu berubah itu kepada anak-anak tetapi karena ilmu berubah ini sebenarnya sebagian besar itu menyangkut bidang fisika jadi ilmu fisika ada hukum boleh ada hukum terkanan itu sati itu pada anak didik itu kok sulit ya memahaminya padahal itu kan kita dapat dulu waktu di SMA waktu di SMA itu udah biasa kita dapatkan kalau dihubungkan dengan penyakit itu sangat sangat apa sangat bagus untuk diterapkan sehingga penatalan pelaksanaannya itu menjadi lebih mudah nah itu yang saya inginkan walaupun saya sudah belum sekian tapi saya masih bersemangat untuk bisa mempraktekan atau mengajarkan apa kegagalan terbesar yang dokter Bidi pernah alami gagal suatu gagal bukan bagaimana mengatasi apa pernah atau belum alami gagal gagal ya ini untuk untuk melengkapi semua sisi dari dokter Bidi kan kita perlu belajar juga bagaimana dokter Bidi mengatasi kegagalan apa selalu lancar-lancar saja ya saya ini kan hidup di Meran jadi disini ini agak berbeda iklimnya iklim dalam segala hal dalam hal pekerjaan sehari-hari ya kita ini kadang-kadang menginginkan suatu terindakan di rumah sakit tapi saya pernah gagal karena terhalang nah terhalang itu kejadian tahun sekitar tahun 2000 tahun 2000 itu ada satu tindakan di bidang lalu ya yang saya terhalang untuk melakukannya karena dihalang atau tidak diperkulihkan itu berlangsung sampai sekitar sekitar 9 tahun sekitar 9 tahun nah jadi karena 9 tahun itu tidak bisa diperkulihkan termasuk alat yang tersedia itu tidak bisa dipakai sampai akhirnya rusak itu terjadi ya itu itu saya menganggap itu kegagalan saya bisa melakukan dihalanginya itu karena tidak itu tapi kalau sekarang sudah bisa bisa dikerjakan itu sekarang setelah 9 tahun itu bisa dikerjakan itu alasannya teknis atau no teknis dihalanginya itu alasannya kalau menurut saya sih no teknis ya no teknis ya dislike dislike ya oke oke apa yang sesuatu terutamanya itu orang salah paham terhadap dokter widi misalnya sebagai contoh banyak orang lihat dokter widi ini gak punya B sebenarnya B nya banyak itu kan salah paham misalnya seperti itu apakah kita salah paham yang sering atau pernah dihadapi dokter widi tentang dokter widi orang yang ini kok banyak yang salah paham tentang saya kayaknya gak ada ya itu mungkin orang yang isi banyak dirinya saya sih merasa kaya raya loh mas istri istri itu kekayaan saya istri yang baik bisa mendidik anak-anak jadi sukses terus anak itu sendiri kekayaannya luar biasa apa yang akan dokter widi disarankan untuk beri nasihat kepada anak-anak SMA yang mungkin masuk dokter atau jadi tenaga kesehatan nah dokter lagi sekarang apa nasihatnya itu apa kalau ada anak punya anak atau siapa yang yang bikin masuk ke dokteran ya satu passion dulu mas kalau anda mempunyai kemauan yang kuat silahkan masuk yang kedua tetapinya jadi dokter itu tidak selalu enak sama dengan profesi yang lain itu ada anak-anak ada tidak enak jadi jangan dikira enak terus masih ada lain-lain kalau ketemu pasien pasien yang gagal lupasin sampai meninggal karena itu tidak enak jadi harus siap-siap penuh perjuangan jadi jangan memikirkan enak saja tapi perjuangan perjuang sungguh-sungguh berjual kalau untuk dokter piji sendiri apa yang ingin dokter piji ubah di dalam diri dokter piji apakah ada yang sesuatu yang ingin diubah atau saya masih ingin diubah diri saya ini saya ingin merubah kemampuan saya untuk mendalami terus sekarang selama ini mungkin terlalai terlalai karena terlalai pakai alasan kalau sekarang ini sudah tidak bisa ngelak lagi waktu tinggal sebentar dokter piji ingin dikenal sebagai apa yang dikendal sebagai apa ya kalau profesi selain itu kayaknya biasa-biasa aja berapa banyak konsultan intervensi di Indonesia tidak banyak belum banyak mas jumlah dokter paru di Indonesia baru sekitar 1100 jadi yang termasuk konsultan intervensi yang mungkin sekitar 40 banyak oke nah kira-kira gimana kehidupan dokter piji 5 tahun ke depan itu kira-kira bayangannya seperti apa kalau 5 tahun lagi diragukan mas sekarang masih sehat harapan hidup itu 70-an kalau kita sudah mereskirikan harapan hidupnya sampai 80-an saya boleh cerita sedikit ya ya saya dulu waktu koas waktu koas saya kena serangannya dari dada kiri oh angina angina pektoris saya waktu koas itu menjadi tertanya-tanya ini jangan tunggu bagus apa enggak jadi saya periksa ke profesor Pustika oh dokter Pustika periksa di EKG waktu itu EKG dilihat ah kamu ini stress ini kayaknya tahu saya koas kan memperkenalkan sebagai koas supaya stress oh ya jadi saya senang orang enggak apa-apa bilang dokter ketika tahun 2012 berarti saya umur 57 2012 serangan angin apet turisnya hebat pada saat seperti apa itu rasanya seperti ditekan atau sakit nyeri atau nyeri 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 sekali itu pas di IGD rumah sakit saya langsung cek EKG EKG bagus nah jadi saya itu pas Januari Januari oh enggak apa-apa saya menurut saya saya enggak konsol kemana-mana wah bagus enggak apa-apa nah jadi saya masih ter apa ter bayang oleh statementnya dokter Pustika bahwa itu enggak apa-apa ternyata pada Januari itu juga sejawat saya profesor dokter paru juga seorang profesor mengalami serangan jantung sehingga sampai terjadi nyokat infat dan akhirnya di operasi si ABG jadi setelah kejadian profesor ini saya menjadi terpikir kembali jangan-jangan saya juga seperti itu jadi kemudian saya periksa ke dokter jantung di treadmill ternyata memang ada kelainan apa kelainannya itu ya STL pasi atau apa terus gigat saya langsung gigat ternyata sumbatannya sudah 100% di cabang mana jadi disuggest untuk ke Jakarta untuk si ABG nah itulah jadi akhirnya saya si ABG di Jakarta tahun 2012 jadi itulah pengalaman bahwa SPEN itu menurut saya harus selalu diasosiasikan dengan kartek jadi ya tapi dengan EKG saja tidak 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 nampak jadi harus treadmill mau tidak lanjuti terus di cab tapi kalau seumur kita sekarang sudah terlambat atau apa ya kan masih bisa pasang STIN atau apa itu kan atau BIPAS ya ini saya BIPAS 2012 itu ya kalau dokter BIDI dalam pengalaman hidupnya itu pernah tidak ada titik balik gampangnya kalau ini terus naik lagi gitu apa itu ya titik balik yang tadinya ini terus naik lagi gitu ya kayaknya enggak pernah enggak pernah sampai yang luar biasa enggak pernah biasa biasa aja apa hal yang unik tentang dokter WIDI yang semua orang punya keunikan kira-kira apa hal yang unik tentang dokter WIDI yang apa ya tahan banting tahan banting jadi selama perjalanan hidup Anda ini terus Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya tahan banting gitu ya iya tahan banting dulu tidak tahu kalau sebenarnya tahan banting atau dulu saya tahan banting pemberani dan pemberani coba bayangkan orang Jawa sampai Medan pernah mau pulang Jawa pernah tahun 2000 tahun 2000 mau pulang Jawa nah kebetulan anak saya nomor 1 itu dia daftar di USU di kedokteran USU sama di bukan kedokteran di UGM mendaftar IT IT atau apa gitu ya IT jadi kami bernajar kalau kamu diterima di Gedah Mada kita pindah ke Jogja kalau diterima di USU yaudah tetap terus di Medan nah ternyata anak saya itu diterima di kedokteran jadi tidak jadi pulang kampung ini mungkin pertanyaan terakhir apa yang belum saya tanyakan yang sebenarnya dokter Widi ingin ditanyain kayaknya udah 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 semua ya udah semua ya yang saya inginkan udah dipenuhi oleh Mas ini semua terima kasih banyak apa saran-saran dokter Widi ya kepada para nanti orang yang lihat podcast ini yang lihat video ini saran-sarannya apa atau ya itu kalau masih diberi kesempatan cobalah memikirkan bangsa ini memulai dari pendidikan pendidikan anak-anak karena dengan mendidik anak-anak itu akan tertanam dengan bagus apa yang norma-norma yang bagus supaya bangsa ini bisa survive jadi menurut dokter Widi akhlak itu lebih penting daripada teknologi daripada ilmu-ilmu iya betul oke terima kasih sudah berkenan di wawancara sudah berkenan berbagi ilmunya itu terima kasih dokter Widi saya kira kita akhiri saja sekian ya terima kasih sampai jumpa nanti di video berikutnya terima kasih saya matikan ya saya off terima kasih ya terima kasih Terima kasih.